Orang punya anggapan dunia politik itu masih penuh dengan maaf ya, ketidakjujuran, menghalalkan segala cara untuk menang, kemudian bahkan dari yang bilang politik itu kotor, kalau ulama atau ustaz masuk ke sana, kira-kira apa tepat? Ada yang beranggapan begitu? Iya, menurut saya itu sangat tergantung pada masing-masing pribadi orang. Itu ada sebuah hadis yang mengatakan al-mu'min al-adhi yukholitunas, seorang mu'min yang mau bergaul, berinteraksi dengan orang lain. Interaksi dengan orang lain di dalamnya termasuk di dunia parlemen. Partai politik ya. Terusnya, wayaspir al-adhum dan sabar atas gangguannya itu lebih baik daripada seorang mu'min yang tidak mau bergaul dengan masyarakat, dengan orang lain. Jadi jangan sampai dunia politik itu diisi oleh orang-orang yang tidak paham agama. Jadi, kalau dengan istilah lain memang harus ada kombinasi. Pak Mahfud itu bilang, malekat pun kalau masuk politik menjadi tidak baik. Itu gimana Tad sebetulnya? Seburuk itu kah politik itu? Iya. Saya pahami ya kalimat ini. Manusia itu kan makhluk yang ke kanan, ke kiri. Jadi ketika ke kanan itu seperti malaikat. Tapi ketika ke kiri seperti setan. Sebenarnya kalau kita membongkar tentang keburukan politik sendiri. Jadi pertama dari sisi moralitas mungkin. Ya. Moral itu kalau di dalam agama itu kan bisa dilihat, diperhatikan dari sisi ucapan. Ya tadi sudah disinggung mungkin. Ada yang dusta. Kemudian dari sisi perilaku. Ya perilaku manusia itu kan salah. Manusia itu perilakunya jelek. Ya ketika amal perbuatannya itu tidak sesuai dengan agama yang dia anot. Politik-politik itu bagian dari Islam. Bagian kecil. Tapi ketika seorang itu ya memberatkan di politik kemudian mengabekan yang lainnya. Lainnya yang biasanya akan terjurumus dalam. Menghalalkan segala cara. Keluar kata-kata bahwa dalam politik itu tidak ada teman yang abadi. Ya betul. Dan hari ini kita menyaksikan semuanya rasa-rasanya praktek itu ada ya. Ada. Kemarin berteman sekarang begitu PPRES berpisah. Iya kemudian nanti bertemu lagi. Jadi bertemu lagi. Assalamualaikum Wr Wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng POS TV. Berjumpa lagi dengan saya Bidjan Saidan. Dari channel Youtube Jateng POS TV. Channel Youtube miliknya Koran Jateng POS di Semarang. Teman-teman pada hari ini dapat kesempatan istimewa Jateng POS TV. Bisa soalan ke kantornya DPWPKS Jawa Tengah. Kami silaturahim. Untuk interview bersama ketua DPKS Jawa Tengah. Yaitu Bapak Muhammad Tafib L.C. Assalamualaikum Wr Wb. Waalaikumsalam Mbak. Sehat ya Tadge. Alhamdulillah sehat. Teman-teman. Jadi menjelang pemilu. Pemilu Presiden dan pemilihan Nabi Selatip. Kita memang Jateng POS TV. Membuat program untuk mendatangi para ketua-ketua partai. Hari ini kita bisa soalan dengan PKS. Sekaligus untuk interview tentang PKS di gelaran politik kita ini. Kemudian juga tentang pribadi beliau sebagai ketua DPKS Pak Muhammad Tafib L.C. Selain ketua DPKS saat ini beliau adalah juga ambil utah DPR di Kota Semarang. Dua periode teman-teman. Jadi beliau dipercaya oleh umat menjadi wakil raya dua periode di Kota Semarang. Kemudian pada pemilu legislatif nanti Februari 2024 maju lagi di Provinsi. Iya insya Allah. Jadi maju lagi sebagai wakil rakyat di Provinsi Jawa Tengah. DPR Provinsi dari Dapil 1 Jawa Tengah dari Kota Semarang. Jadi umat atau rakyat yang ada di Kota Semarang. Kalau ingin menitipkan aspirasinya kepada wakil rakyat kepada Pak Muhammad Tafib di Kota Semarang. Kemudian Ustadz umat atau masyarakat ini juga selama ini. Ada semacam gejolak ya bertanya-tanya. Ustadz ini sebetulnya selama ini kan dikenal sebagai Ustadz, sebagai ulama ya. Ahli hadis, ahli fikih ya Ustadz. Ngisi pengajian di seluruh masjid hampir di Kota Semarang ya di mana-mana. Lalu orang bertanya Ustadz sudah menjadi ulama terus kemudian kok juga menjadi politisi Ustadz. Jadi pakaian rakyat. Nah pertanyaannya, kenapa Ustadz, para Ustadz ulama itu sekarang harus terjun ke politik? Kenapa Ustadz? Iya. Pertama saya sampaikan ya, bahwa saya menjadi politisi atau terjun ke dunia politik ini atas perintah pimpinan partai dan kita tahu bahwa setiap pemilu Partai Keadilan Sejahtera itu terus mengupayakan ya melakukan penjaringan para calon ya, anggota legislatif ya setelah penjaringan, tahap berikutnya adalah penyeleksian atau penyaringan. Nah secara kebetulan saya ini termasuk salah satu ya, di antara mereka sekian banyak yang terjaring ya untuk ditetapkan menjadi calon anggota legislatif yang mungkin dipandang tepat untuk bisa mewakili ya kelompok elemen-elemen masyarakat tertentu gitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya itu ditetapkan sebagai calon anggota legislatif, tentu saya harus pertama melakukan niat ya yang benar gitu kan. Orientasi pun juga kita tata. Yang kedua, tentu saya akan berusaha untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya gitu kan. Dan di samping itu tentu ya, karena Parti Keadilan Sejahtera ini sebagai parti dakwah gitu kan, maka ada niat dakwah. Dan dakwah ini sendiri sebenarnya memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya di mimbar khutbah, di majelis taklim, tetapi dakwah ini bisa dilakukan di mana saja kita berhadir. Baik itu dakwah secara lisan, dakwah dengan tulisan, maupun dakwah secara hal atau tingkah laku. Nah, kita di DPR di Kota Semarang ketika misalnya dipilih ya oleh masyarakat ya, fungsi itu yang kami lakukan sebagai da'i, kemudian di samping itu juga sebagai anggota dewan yang tugasnya adalah, salah satunya adalah menyerap aspirasi masyarakat untuk terus ditindaklanjuti, memperjuangkan aspirasi mereka sampai berhasil. Saya kira itu alasan yang mendasar yang bisa saya sampaikan. Oke, tetapi Ustadz di masyarakat juga masih ada anggapan, kan Ustadz ini kan bergerak di ranah dakwah ya, di ranah kebaikan, di ranah kemuliaan, mendakwakan agama, pesan-pesan, nilai-nilai moral agama. Tetapi orang punya anggapan dunia politik itu masih penuh dengan, maaf ya, ketidakjujuran, menghalangkan segala cara untuk menang, kemudian bahkan dari yang bilang politik itu kotor. Kalau ulama atau Ustadz masuk ke sana, kira-kira apa tepat? Ada yang beranggapan begitu? Iya, menurut saya itu sangat tergantung pada masing-masing pribadi orang. Kalau kita ini berangkat dari ulama, berangkat dari Ustadz ya, statusnya sebagai Ustadz ya, maka harus pandai memosisikan diri, bagaimana agar kepribadian ini tetap terjaga. Dan kita tahu ya, bahwa yang namanya manusia itu kan punya potensi dua, berpotensi untuk baik, berpotensi untuk buruk. Ketika seseorang berusaha untuk menjaga kepribadiannya, menjaga amalnya, menjaga akhlaknya dan dimanapun dia berada, maka insya Allah dia akan terjaga. Nah, tetapi sebaliknya ketika seorang itu tidak bisa menjaga diri ya, tidak bisa menjaga statusnya sebelumnya sebagai Ustadz, sebagai ulama, itu bisa terjumus memang dalam keharoman, terjumus dalam kebinasaan, saya kira itu. Ya, jadi umat terutama sebagian itu masih ada yang eman kalau ulama atau Ustadz itu terjun ke politik, karena politik ya dunianya seperti itu, Ustadz. Iya. Tapi sebetulnya tidak selalu ya? Tidak selalu ya. Bagaimana bisa membawa diri? Oke, oke. Termasuk Ustadz sendiri, selama ini pengalaman dua periode menjadi wakil radhi di DPRD Kota, kira-kira terkontaminasi terhadap perbuatan-perbuatan buruk politik tidak, Ustadz? Iya, kalau menurut saya itu, kita memang masuk di dunia parlemen ini kan, tentu berbeda dengan dunia sebelumnya. Di dunia sebelumnya itu kan kita berada di lembaga pendidikan, kita berada di majelis taklim, kita berada di lingkungan-lingkungan ya jamaah ya, di masjid itu, seperti itu. Nah, maka pertama dan tadi saya sampaikan ya, pertama adalah niat terus, kalau niat kita ibadah, niat kita dakwah, niat kita menjaga diri, kemudian kita terus ya memperjuangkan al-hak ya, dan kita selalu diingatkan bagaimana kita ini terus menjaga kebaikan kan. Orang baik itu kan orang yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan, kecintaan kepada kebaikan, kemudian berorientasi pada kebaikan yang ditentukan oleh Allah SWT dan mengamalkan kebaikan ya, dan insyaallah dan ini akan terjaga dan kita akan menjadi teladan ya bagi yang lainnya. Jadi banyak memang dari kalangan ustadz ya, DHAI yang ketika terjun di dunia politik, terkontaminasi. Makanya prinsip yang saya bawa itu pertama adalah artinya kita ini terus membahur itu kan, tetapi kita harus menjaga prinsip-prinsip yang selama ini kita pegang itu kan. Jadi kita menganggap ya, kita di dunia politik sama, kita apa namanya harus bermasyarakat. Jadi anggaplah bahwa kita itu di dunia politik itu menganggap bahwa kita manusia itu kan makhluk sosial, kita harus berinteraksi dengan semua kalangan, berinteraksi dengan masyarakat yang latar belakangnya berbeda-beda itu kan. Nah, tetapi kita ini tetap menjaga prinsip-prinsip kebaikan yang selama ini kita pegang itu kan. Dan sebenarnya kalau kita orang beragama kan sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa hidup bermasyarakat itu memang jauh lebih sulit daripada hidup sendiri. Itu ada sebuah hadis yang mengatakan Al-Mu'min seorang mu'min yang mau bergaul, berinteraksi dengan orang lain. Interaksi dengan orang lain di dalamnya termasuk di dunia parlemen. Terusnya, Wayospir Al-Adhum dan sabar atas gangguannya itu lebih baik daripada seorang mu'min yang tidak mau bergaul dengan masyarakat dan dengan orang lain. Jadi kata kuncinya adalah kita ini tetap bermasyarakat dengan siapapun, bergaul dengan siapapun, tapi kita ini tetap menjaga prinsip-prinsip yang selama ini kita pegang. Sehingga kita akan selamat dan ke depan kita akan menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya. Oke, jadi pilihannya sebetulnya memang politik itu kotor. Iya. Tetapi akan menjadi tidak baik umat ini kalau tidak masuk politik dan mengurusi politik ya. Meninggalkan gelanggang politik yang kotor gitu. Iya, betul. Jadi memang alasannya harus masuk ya? Harus masuk ya. Jadi jangan sampai dunia politik itu diisi oleh orang-orang yang tidak paham agama. Jadi kalau dengan istilah lain memang harus ada kombinasi ya. Ya harus ada kombinasi, kolaborasi dan itu harus ada di sana. Kalau tidak ada ya ulama yang ke sana, tidak ada orang yang soleh yang ke sana. Nanti dunia itu akan diisi oleh orang-orang yang dolim, orang-orang yang tidak benar. Oke, jadi panggung itu kalau ditinggalkan justru akan dikuasai orang-orang yang diamanan. Iya, betul. Maka apapun resikonya, seburuk apapun persepsi dunia politik, ulama, ustad harus masuk ya? Harus masuk. Tujuannya untuk mendakwa ini? Iya, harus ada. Tidak semuanya tuntutannya, tapi harus ada memang di sana ya. Jadi dengan tekad ya untuk berdakwa, untuk mewarnai, bukan terwarnai ya? Iya, betul. Tapi kebanyakan kasusnya memang begitu masuk, karena politik itu kotor, justru larut dalam politik yang kotor. Iya, jangan sama. Tidak benar. Kira-kira prakteknya ada nggak yang seperti itu, ustad? Iya, sebenarnya prakteknya itu ya ada hanya beberapa orang ya yang bisa memperagakan, mempraktekkan di dunia politik. Seperti yang saya mungkin perhatikan ya, banyak kan tokoh-tokoh dari kalangan politikus yang mereka berlatar belakang agama. Itu kan bisa kita jadikan sebagai panutar baik yang ada di DPR RI, ada di DPRD Provinsi, misalnya di DPRD RI, dari kalangan kita sendiri, dari PKS kan banyak. Banyak, ustad Ahmad Syedhu, para ulama. Dan ulama dahulu, M. Nasir itu kan juga termasuk di dunia politik. Oke, sebetulnya juga kalau ditarik ke belakang kepada sejarah Rasulullah itu, Rasulullah berpolitik juga atau tidak? Iya, kalau dulu mungkin tidak ada politik praktis ya. Iya, iya. Sekarang, nggak ada partai. Nggak ada partai. Nah, sekarang ini, ya kalau saya ditanya apakah Rasulullah itu berpolitik? Berpolitik. Apa contohnya misalnya piaga Madinah itu termasuk politik? Iya, termasuk politik. Jadi kerja, apa namanya, nota kesepakatan ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir ya, ya di, apa namanya, piaga Madinah itu termasuk politik. Iya, iya. Jadi sebetulnya kalau bicara politik hari ini pun, Rasulullah itu meskipun secara tidak letrlek ada partai zaman itu sebenarnya berpolitik juga. Berpolitik. Seorang ulama, seorang pendakwa, seorang pemimpin, seorang politikus juga sebenarnya. Iya, sebenarnya politikus juga. Jadi kalau umat ini sebagai pewaris nabi harusnya ya, politik tidak ada masalah karena nabi sudah pernah melakukan itu juga ya. Betul, iya. Jadi mungkin memang apa pemahaman ini perlu kita sampaikan, uruskan, karena kan matat, di antara umat kita ini kan masih ada sekelompok yang mengatakan bahwa demokrasi, sistem negara kita, Pancasila ini kan nggak bisa diterima. Iya. Sehingga mesti harus mencoba memperjuangkan sistem sendiri, sistem khilafah yang dianggap paling sempurna, paling baik di dunia ini. Iya, betul. Ini penjelasan-penjelasan itu perlu tadi ya berarti ya. Iya, perlu. Jadi kenapalah BKS akhirnya berpolitik juga ya. Iya, betul. Kenapa BKS masuk sistem itu? Iya. Karena di situ ya. Lebih baik masuk daripada ditinggalkan. Iya, betul. Jadi itu, teman-teman, jadi kita berguru kepada Ustadz Afif ini tentang agama dan politik karena beliau seorang Ustadz. Sesungguhnya ya, kalau hari ini harus terjun di politik, sebetulnya beliau ini adalah seorang Ustadz, Ali Hadis, Ali Fikeh ya, yang isi di banyak majed, tapi sekarang terjun di dunia politik karena ingin mewarnai dunia politik yang orang bilang kotor itu ya. Bahkan Pak Mahfud itu bilang, malaikat pun kalau masuk politik menjadi tidak baik gitu. Itu gimana Ustadz sebetulnya? Seburuk itu kah politik itu? Iya. Saya pahami ya kalimat ini, dan manusia itu kan makhluk yang ke kanan, ke kiri, dan jadi ketika ke kanan itu seperti malaikat, tapi ketika ke kiri seperti setan, dan. Nah, ketika manusia itu ke kanan, seperti malaikat, bukan berarti manusia tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, nabi pun itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi, nabi menegaskan dalam hadisnya itu kan, kulubani Adam, setiap anak Adam, keturunan Adam itu khotok, pasti pernah bersalah. Nah, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mau bertaubat, jadi ketika seorang itu manusia yang dikenal selama ini taat, selama ini alibadah, selama ini lurus, lempeng, katakanlah sedibarkan seperti malaikat, itu bukan berarti tidak pernah salah dan dosa. Tapi, mereka itu tetap memiliki predikat khairul, khairul, apa namanya, khairul nasi taat, yakni sebaik-baiknya manusia itu kan, kalau mereka itu ketika salah, melakukan kesalahan, segera bertaubat itu kan. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu, berarti malaikat pun, apa namanya, kalau berpulet itu, rusak itu kan, manusia juga sama itu kan. Jadi, punya potensi ke kanan dan ke kiri. Itu sebagai gambaran ya, seburuk itulah dunia politik. Tapi, sebetulnya kita ingin pertegas, Ustaz kan sudah bergulung di dunia politik, seorang Ustaz, betulkah dunia politik itu seburuk itu? Buruknya itu di mana sih, Ustaz, betulnya? Iya, sebenarnya kalau kita membongkar tentang keburukan politik sendiri, Ustaz, jadi pertama dari sisi moralitas mungkin. Iya, moral itu kalau di dalam agama itu kan bisa dilihat, diperhatikan dari sisi ucapan. Ya tadi sudah disinggung mungkin, ada yang dusta, kemudian dari sisi perilaku. Ya perilaku manusia itu kan salah, manusia itu perilakunya jelek. Ya ketika amal, perbuatannya itu tidak sesuai dengan agama yang dia anot. Seluruh agama ya? Iya, seluruh agama yang mereka anot. Terus nanti di sisi pemikiran, kadang punya pemikiran, maaf ya yang jahat, untuk melakukan rencana-rencana, maaf, manipulasi data, kemudian kecurangan, menyelewengkan anggaran. Nah itu kan kebusukannya di situ, dan masih banyak ya yang lainnya. Nah kita ini sebenarnya orang yang beragama, kan. Nah agama yang kita anot Islam ya, itu di dalamnya kan ada akhidah, ada ibadah, kemudian ada di dalamnya politik. Politik itu bagian dari Islam, bagian kecil. Tapi ketika seorang itu, ya, memberatkan di politik, kemudian mengabekan yang lainnya, lainnya yang biasanya akan terjurumus dalam kesalahan dan menghalangkan segala cara itu. Bahkan akhirnya keluar kata-kata bahwa dalam politik itu tidak ada teman yang abadi. Iya betul. Dan hari ini kita menyaksikan semuanya, rasa-rasanya praktek itu ada ya? Kemarin berteman, sekarang begitu pay press, berpisah. Iya, kemudian nanti bertemu lagi. Nanti bertemu lagi. Itulah politik itu, akhirnya itu, apa ya, semacam ya memang, akhirnya itu ya satu dinamis, kedua itu kepentingan. Kepentingan ya. Moral kadang-kadang kalah, itu lah. Kalah, kalah. Jadi tapi semuanya kan dalam rangka belajar ya, Stad, ya. Betul. Jangan menuju kebaikan. Maka Ustadz ulama yang ngerti agama ini memang harus mewarnai gitu loh. Iya, harus mewarnai. Kalau tidak semua tergelinjar ke sana. Oke Ustadz, kemudian dalam konteks pemilu juga, Stad. Iya. Saya diskusi beberapa caleg itu, mengatakan begini, belum ada cara yang efektif untuk mencari suara atau dukungan selain dalam bentuk amplop. Itu maaf ya, itu bukan rahasia lagi kan, dimana-mana caleg itu untuk jadi pasti menyiapkan amplop. Itu Ustadz sebagai politisi ulama bagaimana melihatnya itu? Iya, sebenarnya pemerintah ya, bekerja sama dengan anggota DPR RI dan sudah mengeluarkan aturan. Aturan pemilu dan di dalamnya kan ada manipolitik. Nah, selama ini kalau kita perhatikan banyak ya aturan yang dilanggar ya, aturan hanya segedar disahkan. Aturan dibuat untuk dilanggar. Iya, untuk dilanggar. Nah ini kalau misalnya itu diperlakukan, ya diperlakukan secara tegas, ya insya Allah itu akan bisa mengurangi. Ya, dan masalahnya, persoalannya adalah aturan itu tidak ditegakkan, tapi di, hanya sebatas aturan begitu. Sebatas aturan gitu kan. Jadi luarnya itu A, prakteknya tetap lama ya. Tetap lama ya. Makanya kan sebenarnya keinginan kita semua, keinginan masyarakat secara umum ya, kalau setiap pemilu itu kepingin ya, untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, yakni kapabilitas, pemimpin yang mempunyai, pemimpin yang insya Allah punya moral, berpihak pada rakyat. Tapi kalau sekarang itu mainnya harus dengan jual beli suara ya. Betul, betul. Transaksional. Transaksional ini. Kemudian masyarakat sendiri sebagai pemilih juga tidak pernah berpikir, tidak ambil pusing. Yang penting ada amplop, dipilih itu. Tidak berpikir bagaimana wakilnya nanti yang jadi seperti apa ya. Gara-gara 100 ribu kadang-kadang mengorbankan kepentingan 5 tahun. Di masyarakat. Oke Ustadz, jadi sebetulnya semuanya berharap itu tidak terjadi ya. Tapi memang prakteknya ya hampir, bukan rahasia lagi ya. Jual beli suara yang terjadi. Dalam pemilu kita itu. Katanya judul, tapi jual beli suara sebetulnya itu kalau kita mau jujur. Oke Ustadz, kemudian apa namanya? PKS sendiri ya, ini dalam belpres kita ini kan mendukung Pak Anies ya. Pak Anies Muhammad atau Amin ya. Kenapa Ustadz PKS harus mendukung Amin? Atau kenapa umat ini harus memilih Amin? Kenapa? Di PKS itu, sebelum menentukan pilihan itu, DPP itu selalu meminta masukan dari daerah-daerah, dari provinsi. Itu yang selalu dilakukan. Terus yang kedua, setelah mendapatkan masukan, kemudian nanti disuruhkan ya. Di majelis suruh, di tingkat pusat itu. Di dalam musyawarah itu kan, PKS itu kan sebagai partai Islam tentu ya, dalam menentukan pilihan itu, melihat kepribadian sosok yang akan diusung. Ya, kepribadian itu secara umum itu ya, nasionalis, Islamis nasionalis. Itu yang ditonjolkan itu. Kemudian yang kedua, mengikuti pedoman ya, atau prinsip dalam memilih. Pemimpin itu kan, yang pertama, Amanah, Sidik, Fatonah, atau tabelik Fatonah. Nah, kriteria ini ada pada diri Pak Anies. Ditambah lagi, pengalaman. Itu tidak kalah pentingnya, itu sangat penting. Dan, kepribadian beliau ya, Islamis ya, insya Allah beliau Islamnya baik. Pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya, pernah nyantri, dekat dengan ulama. Kemudian nasionalis ya, dalam arti beliau selama ini kan, tidak, apa ya, ekstrim, tidak, condok pada golongan tertentu. adalah yang bisa membawa nuansa ini. nasionalis. Kemudian kriteria yang ada pada diri Rasul itu ya, misalnya, Amanah. Beliau kan selama ini sudah menunjukkan dirinya Amanah. Kemudian, tabelik itu, maknanya menyampaikan. Berani menyampaikan yang benar-benar, yang salah-salah. Kemudian menyampaikan pesan-pesan. kemudian menyampaikan aspirasi, ya setelah meneruskan aspirasi itu disampaikan kepada masyarakat. Kemudian, Fatona itu kan, kecerdasan beliau, tidak disangsikan lagi. Ditambah lagi, pengalaman beliau memimpin Jakarta, DKI. Sebelumnya pernah jadi menteri. saya dapat banyak penghargaan dari dunia internasional ya. Internasional, pengharganya luar biasa itu. Lemah-lembut juga ya. Lemah-lembut. Tidak emosional. Tidak emosional ya. Merespon segala sesuatu dengan senjum. Insyaallah. Ya kita butuh pemimpin seperti itu. Butuh pemimpin seperti itu. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Bukan yang mudah, marah, yang meledak. Terus beliau itu kan, pemersatu umat juga. Jadi di Jakarta itu, kan banyak umat yang ada di situ ya, kelompok dari muslim, non-muslim. Tapi semua diperhatikan. Nah itu yang kita inginkan, pemimpin seperti itu. Jadi bukan, Islamis kemudian hanya, condong, terus, kemudian, apa bahasanya, diskriminasi. Terhadap yang lainnya tidak. Ya, karena, karena sudah menjadi sunatullah Indonesia ini, lahir dengan orang-orang yang, dengan latar belakang agama yang berbeda. Betul. Sukuras yang berbeda. Tidak mungkin dipimpin oleh satu kelompok tertentu. Tidak mungkin satu kelompok tertentu. Itu harus dipahami. Harus dipahami semuanya ya. Dan itu ada pada Pak Anies juga ya. Ada insyaallah. Oke, jadi jelas clear ya. Insyaallah. Jejaknya clear, penyampaiannya clear. Untuk Pak Anies itu. Oke, terakhir, Ustadz saat ini juga sedang maju ya. Ya. Nyalek di DPRD Purpici Jawa Tengah ya. Dapil 1. Jadi Kota Semarang. Apa Ustadz pesan-pesannya, harapannya kepada umat, supaya Ustadz bisa mendapat amanah lagi ke depan? Ia, pertama, saya itu menjadi caleg DPRD Jawa Tengah, itu atas perintah. Karena saya mendapatkan perintah, berarti saya menjadi duta PKS. Dan saya akan berjuang ya, sekuat tenaga, itu atas perintah. Yang mau jawab, akan berusaha amanah, dan ke depan bisa bekerja sama dengan saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, pertambahan terakhir Ustadz. Selama ini kan sudah menjadi wakil rakyat dua periode di Kota Semarang, Tad. Apa yang sudah Ustadz perjuangkan dan Ustadz berikan kepada pemilih panjanaan, Tad, kepada umat, Tad, untuk apa, bantuan apa, atau perjuangan hasil apa yang dimanfaatkan oleh masyarakat selama ini? Sebenarnya tentang perjuangan yang saya lakukan untuk umat yang ada di Kota Semarang, terutama Dapil 4, Tad. Oh iya, Dapil 4. Dapil 4 itu meliputi Banyu Manik, Gajah Mungkur, Gunung Pati. Sudah banyak sekali. Misalnya kalau saya sebut di bidang pendidikan, saya bersama teman-teman terus mengawal anggaran pendidikan 20 persen, non-gaji pegawai. Nah itu selalu kita perjuangkan supaya pemerintah itu pertama memperhatikan tentang mutu dan kualitas, mutu dan kualitas pendidikan. Kemudian melakukan advokasi dari masyarakat atau terutama siswa-siswa yang tidak bisa bersekolah. Itu di bidang pendidikan. Kemudian perhatian kita bersama teman-teman, bagaimana sekolah yang rusak itu cepat ditangani, tertangani, dibangun. Masih banyak. Di bidang kesehatan, saya berusaha mendorong pemerintah Kota Semarang untuk mempunyai program ini, jaminan kesehatan yang gratis. Kemudian keluarlah program yang namanya UHC. Ini sangat membantu. Satu-satunya itu di Kota Semarang. Terus kemudian di bidang infrastruktur ya, Alhamdulillah ya, setiap tahun itu kan ada aspirasi masyarakat yang berupa infrastruktur ya, misalnya minta pengaspalan, jalan ya, kemudian talut, paving, pavingisasi. Itu kalau kita jumlah ya, begitu banyak ya jumlahnya. Apalagi terakhir ini saya kan sebagai pimpinan di PNK Kota Semarang, Wakil Ketua di PNK Kota Semarang. Tentu ya, apa namanya, aspirasinya lebih banyak. Dan ini saya tidak mau sebutkan ya, intinya sudah banyak ya, yang kita berikan kepada masyarakat yang mereka itu sangat butuh. Kemudian, kalau soal misal apaan kerja ekonomi misalnya? Di bidang ekonomi ya, mendorong untuk misalnya di Dinas Disnaker ya, Dinas Ketenaga Kerjaan itu untuk mengadakan, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan ya. Nah, sampai mahir kemudian di UMKM misalnya ya. Memohoni UMKM ya kan. Itu menubuhkan ekonomi rakyat ya kan. Dan masih banyak. Oke Ustaz, terima kasih sekali atas waktunya, atas penjelasannya. Kepada kita semua, kota umat ini, supaya kita semua itu secara politik terdidek ya, Tadya. Iya, iya. Memilih pemimpin, baik di Dewan maupun pemimpin nasional itu tidak salah. Iya, iya. Tidak salah. Dan intinya, ingin meluruskan kepada kita semua, bahwa umat Islam harus terus berjumpul ini. Iya, betul. Jangan alergi politik jangan dihindari. Jangan dihindari. Jangan malah golput. Betul. Tidak menentukan masa depan pemimpin kita ya. Iya, betul. Karena kita sudah punya kerangka undang-undang, punya sistem demokrasi, dalam demokrasi kita ya harus kita ikuti ya. Betul. Tidak perlu lagi membuat sistem sendiri kan. Iya, iya. Semuanya sudah menjamin tinggal kita bagaimana sebagai umat ini mewarnai. Iya, betul. Terima kasih, Ustaz. Sekali lagi, semoga apa yang kita dialogkan, membuat semakin kita tercerahkan dalam urusan politik, terutama menjelang beberapa presidi. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.